Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyampaikan pendapatnya saat ditanya soal aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, damai itu ditandai dengan semua merasakan ada keadilan, ucap Anies dalam acara relawan Aman Bos di Jakarta dikutip dari YouTube Revli Harun, Sabtu, 19 Agustus 2023. Dirinya tidak ingin mengomentari soal KKB ini terlalu jauh sebab situasi sedang terjadi di lokasi, biarkan itu harus diselesaikan, supaya kita tidak menambah kompleksitas di dalam. Penanganan yang sedang terjadi di Papua, ujar Anies. Meski demikian, dirinya mendekankan kalau ingin damai pada prinsipnya harus membuat semua pihak merasakan keadilan, damai itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik kekerasan. Ini pegang, ungkap Anies. Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan di situ ada kedamaian yang sesungguhnya, tambahnya, bila semua pihak sudah merasakan keadilan, niscaya menurutnya akan menjadi jalan keluar kedamaian, baru-baru ini, KKB Papua membakar gedung perpustakaan SMA Negeri 1 Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUD ke-78 RI, Kamis, 17 Agustus 2023, dilansir dari Tribunews.com, Kabib Humas Polda Papua, Kombespol. Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pelaku pembakaran adalah KKB pimpinan Titus Murid. Kejadian ini berlangsung pada pukul 13.28 WIB di SMA N1 Ilaga, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kombespol Ignatius Beni Adi Prabowo melalui keterangan tertulis, akibat peristiwa tersebut, bangunan perpustakaan SMA N1 Ilaga hangus terbakar. Menurut Beni menjelaskan, awalnya informasi tentang kebakaran tersebut pertama kali diterima oleh personel Satgas Kopas Gat Yonko 468 Sarotama Pos 25 Bandara Aminggaru, setelah sampai ke TKP, kata Beni, aparat melakukan penyisiran, di tempat terpisah, tiga warga Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan yakni Steven Didiwai, Michael Rumaropen, dan Samsul Ahmad tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata, KKB, dilansir dari tribunews.com, Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengatakan kekerasan oleh. KKB terjadi Rabu, 16 Agustus 2023, malam, Rabu 16 Agustus 2023, sekira pukul 21.45 WIB, telah terjadi gangguan tembakan di Kompleks Yosoma. Ini mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia, ujar Fahiri, melalui pesan singkat, Kamis, 17 Agustus 2023. Ketiga korban ditemukan tewas dan truk yang mereka gunakan hangus terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!